Halo ketemu lagi di DK Channel nah kita kali ini mau unboxing print server dari TP-Link ini fungsinya itu mengubah dari printer yang USB supaya bisa diakses oleh kabel jaringan nah ini TP-Link seri yang baru jadi ada yang bisa dikasih IP gateway nya nah kalau nanti gambarnya seperti ini jadi dari printer ke converter ini lalu nanti seterah mau ke hub atau ke wireless switch nya lagi nanti biar bisa diakses secara jaringan supaya bisa di sharing ini fitur-fiturnya standar lah ya kalau dari sisi harga lumayan ini pas sekitar 400ribuan kita buka tuh bisa banget ini dalamnya itu standar ada pasti ada CD nya nah oke ini manual guide nya installation nya nah skemanya diagramnya kalau lebih kayak gini simple ya semang ganti dari USB jadi kabel LAN aja supaya bisa diakses oleh bareng-bareng ini IP standarnya nanti kalau mau ganti-ganti ada kartu garansi nya juga waranty card tapi jarang sih dipakai kalau kayak gini paling rusak ganti kalau punya barantinya CD nya ini CD driver ya jadi kalian harus install nah ini menu unitnya ini ada port nya cuma satu port USB ini nanti ke printer USB 2 ya ini TP-Link PS110U nah ini kabelannya masih 10-100 gak apa-apa kalau mau printer doang ada jacknya ini bisa pakai daftar yang lain kalau misalkan ada boleh rusak satu lagi adaptor 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 bisa adaptor tepeling modalnya gitu semua 5 volt banyak sekali oke itu aja isinya nanti kita cek cara pemasangan seperti apa oke nah ini dia selalu dipasang nah jadi printer dari USB printer ini kemudian ada scanner dari USB scanner masuk ke port nya USB lalu masuk lagi ke kabelan udah deh kita colokin baru setelah itu kita setting jadi deh print server terima kasih terima kasih terima kasih